Intro Hey guys, welcome or welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini Seperti yang kalian bisa lihat sendiri Di thumbnail dan juga di judul Hari ini aku pengen ngajarin kalian Gimana caranya Kalian bisa membuat tulisan LED bergerak Di handphone kalian Dan ini tuh lagi viral banget di tiktok Banyak banget yang lagi pake aplikasi ini Dan channelnya juga super duper Gampang banget, jadi kalo misalkan Penasaran, jangan di skip ya Sampai habis, supaya kalian bisa ngerti Oke, tapi seperti biasa Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk Pencet tombol like, comment, share Dan subscribe channel ini, dan langsung aja Kita ke videonya Oke, jadi disini, step pertama yang harus kalian lakuin Adalah kalian tinggal buka aja Aplikasi Google Play Store kalian Karena kalian memerlukan satu aplikasi disini Kemudian kalian tinggal search aja Digital Lightboard Atau Digital LED Kalian bisa liat aja di sebelah kanan sini Aku udah taro Nah, kemudian setelah kalian search Sampai-sampai itu bakal langsung muncul kayak gini Dan disini tuh ada pilihannya itu banyak ya Nah, kalian tinggal pencet aja di bagian yang pertama Yaitu Digital LED Lightboard Yang logonya itu kayak tulisan Text LED Dan textnya itu warna kuning Kemudian kalian tinggal pencet aja install By the way guys, dia itu aplikasinya udah bener-bener Bagus banget ya Dia itu ratingnya udah 4,7 Jadi dia itu udah bener-bener bagus banget Dan dia itu ukurannya cuma 13 MB Jadi kalian gak perlu takut kalau misalnya dia itu bakal makan memori kalian Oh iya guys, by the way Aku pengen kasih tau kalian Kalau misalnya kemarin aku baru aja ngebuat tutorial Gimana caranya? Kalian bisa mempercepat download film atau video di Telegram Tanpa aplikasi tambahan Karena kan kalian tau kalau misalnya download di Telegram Kayak misalnya nih kalian lagi nonton film yang lagi ongoing Dan ini tuh bener-bener kalian pengen banget nonton Tapi pas lagi downloading dia malah gak bisa Nah, disini aku udah ada caranya Jadi kalau misalnya kalian belum nonton Kalian bisa mencet aja videonya di pojok kanan atas ini ya Thank you Oke, jadi ini dia aplikasi Digital LED Signboard yang itu udah mau keinstall Dan seperti yang kalian bisa tau sendiri Kalau dari handphone aku itu pasti bakal di-scan dulu Sebelum aku keinstall sesuatu Dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri Di bawah tulisan Digital LED Di situ ada tulisan kecil yaitu Secure Berarti aplikasi ini aman ya Oke, jadi ini dia icon dari aplikasi LED Signboard Yang baru aja aku install Dia itu logonya warna kuning gitu Text dan di bawahnya ada LED warna merah, hijau dan juga biru Oke, langsung aja aku akan buka aplikasi Text LED-nya Dan ini dia tampilan awalnya Dia itu ada tampilan logo icon dia awalnya gitu Dan dia itu akan loading sebentar Oh iya guys, by the way aku mau kasih tau kalian juga Kalau misalnya kemarin aku baru aja ngebuat Cara kalian bisa edit video CapCut Dengan lagu Dandelions Jadi kalau misalnya kalian belum nonton Kalian bisa mencet aja videonya di pojok kanan atas ini ya Thank you Oke, kalau misalnya dia itu muncul iklan kayak gitu Kalian tinggal close-in aja Dan tampilan awalnya itu bakal langsung muncul kayak gini Nah, kalian tinggal pencet aja di bagian bawah LED-nya Yaitu Enter Your Text Nah, terus kalian bisa tulis text apapun yang kalian mau disini Kayak kalau misalnya kalian pengen buat temen kalian ulang tahun Itu juga boleh banget Kalian bisa buat pake ini Dan kalian bisa save juga videonya Disini untuk contohnya aku akan tulis Subscribe Me By the way, dia itu warnanya gak cuman kuning sama hitam doang ya Kalian bisa ganti Kayak misalnya di latar belakang ini kan warna hitam Nah, disini kalian bisa ganti dengan warna apapun yang kalian suka Kayak contohnya disini aku cari warna abu-abu juga bisa Cuman untuk aku, karena kalian tau aku suka warna-warna yang gelap Jadi disini aku akan pake warna yang gelap Dan untuk text di dalamnya juga bisa kalian ganti Kayak misalnya disini aku ganti jadi kayak pink soft gitu Kemudian karena disini aku pengen dia itu kayak jauh lebih kayak clear gitu Disini aku akan pencet go Dan ini dia tampilannya Disini tuh sebenernya full screen ya Cuman karena disini tuh aku lagi portrait Jadi dia tuh jadinya kayak lurus gitu Menurut aku ini tuh caranya super duper berguna banget ya Apalagi ini tuh juga lagi viral banget di tiktok Dan juga ini tuh bisa kalian pake Buat kalian kerjain temen-temen kalian Atau kalian bisa lagi ucapin temen-temen ulang tahun Atau temen-temen kalian yang lagi nikah Atau segala macem Ini tuh bisa banget Dan yang pasti aplikasi ini tuh gak besar sama sekali ya Jadi kalian gak perlu takut Kalau ini tuh bakal makan memori kalian Dan juga aplikasi ini tuh tersedia dengan banyak banget varian warna Jadi ada banyak banget warna-warna yang bisa kalian pilih Dan disini juga bisa record ya Jadi disini ada recording durationnya Kalian bisa record aja Kalau misalnya kalian pengen kasih ke temen-temen kalian Atau kalian juga bisa pencet share Di yang sebelah tulisan go itu Bisa kalian share ke temen-temen kalian Dan segala macem itu bisa Menurut aku ini tuh caranya super duper worth it banget Untuk kalian coba Karena dia tuh caranya super duper gampang banget Dan hasilnya itu bener-bener memuaskan Dan bagus banget Oke selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke jadi segitu dulu Video dari aku Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pencet tombol like Comment di bawah Kira-kira saat ini aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin Aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taruh Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax